Pemirsa diduga akibat rem tidak berfungsi, truk hantam 4 minibus dan 4 motor hingga rusak parah. 5 orang dewasa dan 1 balita menjadi korban luka-luka dalam insiden itu. Tabarkan beruntun terjadi di Jalan Mayor Abdullah, Kota Tual, Maluku. Truk bermuatan pasir melaju turun dan menabrak sejumlah kendaraan, namun bukannya berhenti. Truk terus melaju dan kembali menghantam beberapa kendaraan lainnya hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 5 orang dewasa dan 1 balita dilarikan ke rumah sakit Karel Satu Tubun Langgur untuk menerima perawatan medis karena mengalami luka-luka serius. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Oke mas, mungkin bisa cerita sedikit kononologis kejadiannya seperti yang saat kejadian di tempat rata. Saya tahu dari atas, saya tahu saya menganggah di atas. Pada lah, cuman. Sampai di situ, parti perperempatan itu, ada mobil ini, putih itu. Dapat tabrak, yang dari mobil di sana ada yang dapat tabrak. Des, kenakan upaya. Satu, sampai sini, des, kena sedih, des. Langsung putar sini, kena motor-motor itu, kena ke sana lagi. Untungnya saya itu, tidak tahu. Nah, begini lari, saya lompat. Untung saja, di samping saya ada motor. Kalau tidak ada motor, motor itu kena saya. Untung minyak-minyak parah, kompor itu, tapi hanya ke sana. Kalau ketika-kesih. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap insiden penyebab kecelakaan ini. Dari Kota Tual, Maluku, Deddy Rumangun, Ains melaporkan.